Intro Bertumpuknya kesalahan seorang hamba adalah salah satu sebab kadang dikabulkannya doa Maka kita harus interveksi diri untuk melakukan tobat pada Allah SWT atas segala dosa yang dikerjakan Ini disampaikan wayah kultum ramadhan di cedah tarawih malam ke-16 ramadhan 1445 hijri ya Di Masjid Arido Banjarmasin Jalan Antasan Kecil Barat Banjarmasin Tengah Malam Selasa 25 Maret 2024 Bertumpuknya kesalahan seorang hamba adalah salah satu sebab dari penyebab kadang dikabulkannya doa Maka kita harus interveksi diri untuk melakukan tobat pada Allah SWT atas segala dosa yang dikerjakan Doa adalah sebuah permintaan yang diaturkan kepada Allah SWT Namun memintanya harus memiliki adab atau tata cara yang baik Sehingga sebelum kita mengaturkan permintaan Alangkah baiknya melakukan tobat kepada Allah SWT Dari setiap dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan Minimal adalah kesalahan yang kita ingat Ini disampaikan Ustadz Adib Al-Parisi Talib LC Wayah kultum ramadhan di cedah tarawih malam ke-16 ramadhan 1445 hijri ya Di Majid Arido Banjarmasin di Antasan Kecil Barat Banjarmasin Tengah Malam Selasa 25 Maret 2024 Kita berdoa kepada Allah SWT Kita sebutkan dosa-dosa Minimal yang kita pernah ingat Kita kerjakan di Allah Ustadz Adib Al-Parisi Talib memadahkan Banyak kesempatan pengampunan yang didapat dari Allah SWT Sehingga gunakan waktu untuk banyak beristikfar Yang sangat baik meminta ampunan kepada Allah SWT Adalah dilaksanakan wayang waktu syahur Dan misalnya ada jendah waktu sebelum saat sebuah Manfaatkan sebaik-baiknya tutur istifah Minta ampun kepada Allah SWT Karena sudah bagaimana yang disertakan Nabi SAW Man sawah Ramadan iman Mahdi sahabat Dan khutbah olehu Mataqat dan amin Dan siapa yang berkuasa Karena dia beriman kepada Allah Dan dia mengharap pahala dari Allah Allah ampuni Dosa-dosa dia yang pernah dikerjakan sebelumnya Kalau ternyata di siam hari Dia belum maksimal Kuasa yang masih banyak hal Dan dia masih banyak yang kuatnya Tidak habis beruang Untuk mendapatkan pengampunan Allah buka lagi Malam hari Kesempatan Mankawam Allah Imanan muhtisah Dan khutbah olehu Mahdi sahabat Dan amin Barang siapa yang bangun di malam hari Yang pada diri dalam Allah Karena iman dan kemharap Pahala dari Allah Allah akan nampu di dosa-dosa Bahkan Nabi SAW Juga mengatakan dari ma'it yang lain Barang siapa yang surat Bersama-sama iman Surat, tarawih Sampai selesai Tidak menerjakan Kutibat-tahuk yang beri Maka ditulis Begitia bahara Bagun semalam Suntut Maka yang tidak bisa di Siam hari Maksimal ibadah Masih punya kesempatan Di malam hari Kalau ternyata setiap hari Masih belum bisa juga Ustadz Adib Al-Padisi Talib menyatakan Begitu banyak nyampunan Yang diberikan Allah SWT Pada bulan Ramadan Maka sangatlah sayang Atau rugi Bila karya dimempaatkan Dengan baik Supaya menjadi orang Nang takwa Maka sayang Sampai kita Tidak termasuk orang-orang Yang mendapatkannya Kepada orang Yang ada Kemudian Kuran Allah Sampai selesai Tapi tidak dapat Ambulan Ketika Sampai selesai Tapi dia tidak dapat Ambulan